Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerima audiensi asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau abdesi di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta pada selasa 5 Desember 2023. Menteri Pertanian mengerahkan abdesi untuk membangun kluster pertanian di tingkat desa. Hal tersebut menurut Mentan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa dan mempercepat capaian suasembada pangan. Mentan mengatakan peran kepala desa turut andil untuk menunjang aktivitas bertani di masing-masing wilayah. Sementara itu, Ketua Abdesi Sulawesi Selatan Sri Rahayu Usmi menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas dukungannya terhadap pembangunan pertanian di Sulawesi Selatan. Menurut Sri Rahayu, Menteri Pertanian menerima masukan dan aspirasi kepala desa. Salah satunya ialah terkait prasarana dan sarana pertanian, seperti alat mesin pertanian dan ketersediaan pupuk. Terkait bantuan pertanian, yang kedua terkait bagaimana kemudian al-sinta ini pupuk dan semuanya dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Selanjutnya, support pemerintah sangat kita butuhkan dari kepala desa. Kenapa dana desa ini terbatas? Sehingga kita berharap bahwa ada kolaborasi antara dana desa dengan bantuan-bantuan dari kementerian. Kami apresiasi dan luar biasa bahwa dalam hal bekerja ini Pak Menteri tidak pernah menunda-nunda waktu. Banyak hal yang beliau sampaikan, tidak hanya itu. Sehingga kita berharap bahwa ke depan beliau selalu menjadi orang tua kita, memberikan bimbingan dan kalau boleh, seandainya teman-teman meminta setiap hari bisa bertemu beliau, sehingga bisa mendengar nasihatnya. Dari Jakarta, Tim TV Tani mengabarkan.